Kura-kura yang berterbang, di atasnya ini didukas gunung Mahameru atau puncak Mahameru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Petong Sewu, kali ini saya berada di Desa Pasir, Darah Tulung Agung. Untuk mereview sebuah jejak peninggalan leluhur, mohon doanya teman-teman agar petualan kali ini diberi kelancaran ya, untuk teman-teman semua tidak lupa, saya doakan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi sehatan dan diberi selamat dunia dan akhirat. Oke, kita akan langsung saja menuju ke lokasi di mana ada jejak peninggalan leluhur kuno yang berada di atas gunung sana ya. Dan suasana hari ini sudah mulai geluduk, pertandaan mahu hujan mudah-mudahan tidak hujan. Oke ya, kita langsung saja menuju ke lokasi ya. Terima kasih telah menonton! Bagaimana? Monyet! Monyet, monyet! Banyak monyetnya di sini. Nah ini batu-batuannya sangat unik-unik ya. Dan purba ini, warnanya juga sangat unik. Jalan yang kita lalui seperti ini ya teman-teman, untuk menuju ke sebuah lokasi di mana terdapat batu kura-kura raksasa yang ada sejarahnya ya nanti ya. Ada ceritanya, nanti Kang Eka yang akan menceritakan tentang sejarah dari batu kura-kura raksasa ini ya. Yang ada di darah Tulung Agung ini ya, sahabat Petung Sewu ya. Begitu terus ya, petualangan seru kali ini. Petung Sewu bersama kawan-kawan. Stream jalannya, sahabat-sahabat Sewu. Harus muncak sana melalui lorong batu seperti ini. Loh, batu terbelah seperti ini. Aduh, sangat luar biasa ya. Seperti apa nanti ya lokasinya ya. Terima kasih telah menonton! Alam yang kita lalui seperti ini ya, berundak-undak ya. Anak tangga yang terbuat dari batu dan berundak-undak seperti ini. Aduh! Sana banyak monyet teman-teman. Ah, monyet. Sebuah perwujudan batu yang menyerupai penyu, penyu raksasa. Ini temburung ya. Temburung ya. Nanti kan? Nanti, sirai kan? Ini sirai kan? Ya, penyu. Ini sirai. Ini tangan ini. Sirip. Sirip, sirip. Hmm. Kurah-kurah. Kurah-kurah. Kurah-kurah ini ya? Samudera Mantana ya? Ah, Samudera Mantana. Samudera Mantana. Jadi sebenarnya di sini itu jejak fragment cerita Samudera Mantana, yaitu kura-kura yang berterbang gitu ya. Di atasnya ini didukas gunung Mahameru atau puncak Mahameru. Dalam sekitar Tantu Pagelaran diceritakan bahwasannya ketika Pulau Jawa itu gonjang-ganjing, maka para dewa dan para asurat pekerja sama mengangkat punya gunung, puncak gunung Mahameru yang ada di India, diletakkan di atas kura-kura, kura-kura raksasa, dililit ular naga, dibawa ke Pulau Jawa. Kemudian rempesannya itu menjadi gunung-gunung yang berjajaran di Pulau Jawa, sampai kemudian dibawa ke Jawa Timur menjadi Mahameru atau Semeru. Tetapi kemudian Pulau Jawa menjadi miring ke Timur, sehingga puncaknya dipangkas, dibawalah ke Barat, kemudian jadilah kemudian Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra sebagai puncak Gunung Mahameru. Jadi ceritanya Samudera Mantana, dua versi. Cerita Adi Parwa, yaitu pengadukan Samudera Mantana guna mencari air maamerta. Versi kedua adalah kita Tantu Pagelaran, yaitu membawa puncak Gunung Mahameru dari India, diletakkan di Pulau Jawa agar Pulau Jawa stabil. Jadi itu ceritanya. Oke, sahabat-sahabat, itu tadi ya. Sebuah temuan peninggalan leluhur yang berada di Lereng Gunung Budek ya, darah Tulungagung ini ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat dan bisa menambah wawasan kita ya tentang peninggalan-meninggalan jejak leluhur yang berada di Tanah Jawa ini ya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan, ya karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah maupun lupa ya. Untuk penualan kali ini, saya akhiri sampai disini dulu. Apabila kita juga lidayah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!